Sebagai seorang guru, internet merupakan komponen penting bagi Anda dalam membuat bahan ajar. Guru lain telah memposting contoh, gambar, dan teks bagus secara online yang sangat berguna bagi Anda, dan Anda juga dapat menggunakannya. Singkatnya, Anda mendownloadnya dan memasukkannya ke dalam materi pembelajaran baru Anda. Dan tentu saja Anda mempublikasikannya sendiri di internet untuk orang lain. Hal yang baik? Ya, biasanya hanya ada satu masalah serius. Undang-undang hak cipta. Bahkan ternyata, dokumen gratis di internet pun tunduk pada hal ini. Sesuai dengan peraturan di negara masing-masing. Ya, bahkan di Eropa, hal ini dapat dengan cepat menjadi tidak terkendali. Karena pertanyaan yang pasti muncul mengenai peraturan negara mana yang berlaku untuk Anda. Di negara-negara berbahasa Jerman, ada satu hal yang jelas. Bahkan materi yang tampaknya dapat diakses secara bebas pun tunduk pada perlindungan hak cipta, dan tidak dapat digunakan tanpa informasi lebih lanjut. Jika Anda tidak memiliki informasi spesifik tentang penggunaan lebih lanjut, Anda hanya dapat menggunakan opsi kutipan. Namun di sini, pengalihannya terbatas pada panjang kutipan biasa. Singkatnya, hal ini akan rumit dan pada akhirnya mahal, karena ada kemungkinan hukuman penjara dan denda. Salah satu cara untuk menangani materi pengajaran dan pembelajaran dengan cara yang aman secara hukum adalah melalui apa yang disebut sumber daya pendidikan terbuka. Terbuka artinya gratis, dapat digunakan secara bebas, dapat dicetak dan disalin. Dalam banyak kasus, ini juga dapat diubah, yaitu dapat diedit, dan yang terakhir dapat diterbitkan kembali. Selain itu, beberapa penulis juga memahami dengan terbuka bahwa open source software digunakan, standar terbuka digunakan, dan bentuk pembelajaran terbuka juga didukung. Agar semua itu dapat terwujud, perlu adanya pengaturan yang tepat oleh orang-orang yang menciptakan karya tersebut. Namun, agar hal ini tidak selalu harus diatur secara bilateral, secara tertulis, ada kemungkinan untuk mengatur hal ini secara umum bagi semua orang. Yang menggunakan sumber daya melalui lisensi, ingin menggunakan, saya telah menyebutkan di awal bahwa setiap negara mempunyai peraturan hukumnya sendiri, dan bahkan di Eropa, kita masih jauh dari memiliki undang-undang hak cipta yang seragam. Jadi, diperlukan kontrak yang memungkinkan bahan digunakan secara bebas. Kontrak semacam ini juga disebut lisensi. Merupakan langkah maju yang besar bahwa beberapa orang telah mengambil tugas mengembangkan lisensi yang valid secara global, yang memungkinkan penggunaan terbuka. Lisensi jenis ini yang paling banyak digunakan di seluruh dunia adalah lisensi Creative Commons, dengan fokus khusus pada dokumen, teks, video, dan juga materi pengajaran dan pembelajaran. Sumber daya pendidikan terbuka adalah sumber daya pendidikan yang tersedia di bawah lisensi terbuka. Sumber daya domain publik juga disertakan. Di banyak negara Eropa, sumber daya berada dalam domain publik jika orang yang menciptakan karya tersebut telah meninggal dalam waktu yang sangat lama. Biasanya lebih dari 70 tahun. Sumber daya pendidikan yang terbuka dan lisensi terbuka oleh karena itu merupakan jawaban terhadap peraturan hak cipta yang ketat dan berbeda-beda agar setiap orang dapat menggunakan sumber daya pendidikan. Jadi apa argumen yang mendukung sumber daya pendidikan terbuka? Menerima 100% gratis, dapat diakses secara gratis, dan tidak ada biaya untuk menggunakannya. Lisensi terbuka membuat ketentuan penggunaan menjadi jelas bagi semua orang. Sumber daya pendidikan terbuka dapat dengan mudah dibuat dan diedit oleh banyak orang sehingga mendorong bentuk kolaborasi baru. Sumber daya pendidikan terbuka biasanya terkini atau dapat diperbarui karena penyesuaian dapat dilakukan oleh siapa saja. Sumber daya pendidikan yang terbuka memastikan adanya kesempatan yang sama karena sumber daya tersebut dapat diakses oleh semua orang dan oleh karena itu juga memberikan banyak peluang pembangunan dan inklusi lainnya. Sumber daya pendidikan terbuka biasanya inovatif dan modern karena sebagian besar menggunakan teknologi baru. Bagaimanapun, sumber daya pendidikan terbuka bisa berbeda. Buku teks, presentasi, tetapi juga gambar, video, objek pembelajaran. Terlepas dari apakah sumber daya tersebut bersifat analog atau digital inovatif, sumber daya pendidikan terbuka tidak mengenal batas. Terima kasih telah menonton!